Pemilu 2024 kini hanya tinggal menghitung hari. Kurang dari seminggu, kita akan memberikan suara bagi calon pemimpin Indonesia dan juga para wakil rakyat baik tingkat kota, kabupaten, provinsi dan nasional. Hal yang jadi perhatian jelang pemilu, satu di antaranya adalah tren elektabilitas dari tiga pasangan calon presiden dan wakil presiden. Dikutip dari tribunews.com, sejumlah lembaga survei berulang kali mengeluarkan hasil survei mereka terkait elektabilitas para calon. Hasilnya, pasangan nomor urut 2 Prabowo-Gibran selalu berada di urutan pertama. Lima hari jelang pilpres, angka elektabilitas Prabowo-Gibran sudah menembus angka 50%. Ada tiga lembaga survei yang merilis hasil riset mereka pada Jumat, 9 Februari 2024. Berdasarkan survei indikator politik Indonesia, Prabowo-Gibran meraih angka 51,9%. Kemudian pasangan Anis Baswedan Muhaimin Iskandar ada di urutan kedua dengan angka 24,1%. Disusul pasangan Ganjar Pranowo-Mahfud MD dengan angka 19,6%. Survei ini digelar pada akhir Januari hingga awal Februari 2024. Lalu berdasarkan survei LSI Deni JA, elektabilitas Prabowo-Gibran mencapai 53,5%. Disusul Anis Cakimin dengan angka 21,7% dan Ganjar Mahfud yakni 19,2%. Sedangkan survei Poltrekking Indonesia menunjukkan bahwa Prabowo-Gibran meraih elektabilitas 51,7%. Pasangan Anis Cakimin ada di urutan kedua yakni 27,6% dan Ganjar Mahfud yakni 20,7%. Hasil tersebut menunjukkan peluang untuk dilakukan pilpres satu putaran terbuka. Adapun pasangan Prabowo-Gibran dalam berbagai lembaga survei selalu konsisten berada di posisi teratas. Sedangkan pasangan Amin dan Ganjar Mahfud kejar-kejar. Terima kasih telah menonton! Tribun X Menghadirkan lokal menjadi Indonesia